Pemirsa berikut fashion menyakitkan di masa lalu, versi on the spot. Foot binding atau tradisi membebat kaki adalah sebuah tradisi masyarakat Cina yang bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan pada kaki perempuan. Budaya yang bertahan selama seribu tahun ini dimulai sekitar abad ke-10, di mana umumnya hanya seorang putri dari kalangan bangsawan lah yang dapat melakukannya. Dahulu, masyarakat Cina menganggap bentuk kaki yang kecil dan mungil melambangkan sensualitas di mata para pria. Oleh karenanya, kaum perempuan seolah berlomba untuk memiliki bentuk kaki semungil mungkin. Namun sebenarnya, tradisi ini memberikan penderitaan besar bagi para perempuan Cina. Pengikatan kaki biasanya dimulai sejak anak berumur antara 4 sampai 7 tahun. Proses pembebatan kaki ini biasanya dilakukan di musim dingin, agar rasa sakit dapat dikurangi karena pengaruh suhu yang membuat kaki mati rasa. Hasil pembebatan berupa bentuk kaki yang mungil dengan ukuran antara 7 hingga 9 cm akan didapat setelah 2 tahun lamanya. Pada abad ke-17, sekitar tahun 1618 hingga 1683, dinasti Macu memerintahkan setiap pria untuk memanjangkan rambut dan menguncirnya. Kucirnya pun berbentuk unik. Sebelumnya, para pria harus mencukur habis rambut di sisi pelipis dan di atas dahi setiap 10 hari. Mereka kemudian memanjangkan rambut yang tersisa dengan cara menguncirnya. Pemerintah dinasti Macu menerapkan peraturan yang sangat keras. Mereka mengancam siapapun yang tidak mau memanjangkan rambut dan menguncirnya dengan hukuman mati. Tak heran, para pria yang ingin berambut pendek harus hidup jauh dari perkotaan dan bersembunyi di hutan demi bentuk rambutnya itu. Barulah pada 1912 setelah keruntuhan dinasti King, peraturan ini dihapuskan. Kini pria China zaman modern lebih menyukai gaya rambut pendek. Selanjutnya adalah krinolin, tren busana wanita Eropa di tahun 1700-an. Bagian bawah rok yang mereka kenakan akan membentuk lingkaran yang super besar. Pembentukan rok dengan model krinolin ini menggunakan rangkaian kayu yang disusun menyerupai bentuk sangkar burung. Pemakaian rangka kayu ini tentu saja akan membuat pemakaiannya menjadi tidak nyaman, karena membuat pakaian menjadi sangat berat. Hal ini juga akan menyulitkan mereka untuk duduk di saat lelah. Tak jarang para wanita yang memakai krinolin ini sebenarnya merasa tidak suka dengan gaya busana seperti pada waktu itu. Mereka merasa seolah hidup dibalik sebuah sangkar yang membelenggu kebebasannya. Pada masa revolusi Perancis, pemakaian krinolin ini merupakan lambang kaum bangsawan. Kini krinolin masih sering ditemukan dalam beberapa acara di kerajaan, dengan desain dan ukuran yang tentu berbeda dengan bentuk krinolin di zaman Victoria. Lip Plate adalah sebuah tradisi budaya suku Morsi di Etopia, di mana bibir para wanita memiliki bentuk yang tak lazim. Dalam budaya suku Morsi, tingkat kecantikan kaum perempuan biasanya ditentukan dari besarnya bentuk bibir mereka. Semakin lebar bibir yang mereka punya, maka akan terlihat semakin cantik di mata pria. Karena pandangan ini, banyak wanita berusaha sekuat tenaga untuk melebarkan bibirnya. Mereka menggunakan sebuah piring yang terbuat dari tanah liat, yang diameternya dapat mencapai 20 cm. Biasanya pelebaran bibir ini mulai dilakukan saat memasuki usia 18 tahun menjelang waktu pernikahan mereka. Sekitar 6 hingga 12 bulan sebelum pernikahan digelar, bibir sang gadis akan disayat oleh ibunya. Setelah itu, sebuah pasak kayu akan diletakkan untuk membuat bibir tetap terbuka hingga lukanya mengeri. 2-3 minggu kemudian, pasak kayu itu akan diganti dengan piring dari tanah liat. Wanita suku Kayan di utara Thailand terkenal hingga penjuru dunia dengan budayanya memakai cincin pada leher mereka. Karena itu, tak heran jika julukan leher panjang atau leher jerapah pun melekat pada wanita-wanita suku Kayan ini. Wanita yang memakai cincin terbanyak akan sangat disukai. Oleh karena itu, tak jarang di antara mereka akan berusaha memakaikan cincin ini di leher anak-anak mereka sejak usia 5 tahun. Di usia dewasa, tak jarang wanita suku Kayan dapat memakai 25 cincin leher dengan panjang mencapai 25 cm. Konon, seorang wanita Kayan akan mengalami patah leher jika cincin yang menyangganya dilepaskan. Tak jarang leher mereka akan lumlai karena menahan beban kepala yang begitu berat. Selain karena proses perenggangan antar ruah tulang, pemajangan leher ini pun terjadi karena pergeseran posisi bahu ke arah bawah akibat tekanan yang diberikan cincin, yang beratnya dapat mencapai 2,5 kg. Berikutnya adalah bagian dari budaya suku Dayak di Kalimantan. Para wanita di sana memiliki telinga yang panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang bangsawan, sekaligus untuk membedakan dengan perempuan yang dijadikan budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Proses pemanjangan ini kebanyakan dimulai sejak bayi baru lahir. Pada telinga mereka akan diberi lubang dan pemberat agar daun telinga menjadi lentur dan memanjar. Agar daun telinga menjadi lebih panjang, biasanya pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Tidak ada yang tahu pasti kapan tradisi memanjangkan telinga ini dimulai. Namun sayang, kekayaan budaya ini kini semakin ditinggalkan dan nyaris punah.